hai oke untuk kali ini kita akan men-setting remote flysky 6 yang sudah di-upgrade menjadi 10 channel supaya jadi lebih enak lagi untuk sound engine by day guy karena kendala pertama yang masih bawahan default pabriknya remote ini di joystick yang sebelah kiri ini dia nggak ada sentra-sentral poinnya ya center poin sorry nggak ada center poinnya jadi itu untuk mendapatkan titik netral itu agak sulit Hai Oke karena ini memang basicnya itu adalah remote untuk pesawat ya yang memang dari pemennya itu di teknologi sekarang kita akan merubah supaya gasnya itu ada di kanan karena untuk program bawaan dari DIY guys programnya itu ada di channel 3 walaupun kita memang bisa merubah dari programnya sendiri untuk merubah sistem trutolnya Hai tapi menurut saya ini yang lebih lebih mudah Oke sekarang kita buka dulu bot yang ini Oke setelah kita buka ini kita buka saja ini kita pindahkan saja langsung ke soket yang lawannya oke kalau terpasang ini sudah pindah ya bisa dilihat soketnya sudah berubah untuk posisi kabelnya tinggal kita pasang lagi bodinya dan untuk pemasangan bodi dipastikan kabel ini tidak menyangkut di joystick ya kita pasang disemulai lagi eh pastikan rapat semuanya baru kita bau oke sudah tersusun rapi lagi tidak ada yang renggang sekarang kita pasang baterainya yang pasti bisa dinyalakan untuk men-start remote-nya ada yang berubah Oke yang di awalnya disini kita sudah turunkan sekarang yang ini kita jadi taika setelah itu kita masuk ke menu sistem kita pilih stick modenya oke modenya itu diganti ke mode 3 dan langsung hot cancel supaya keset kita baik untuk settingan di setupnya untuk aux channel ini setting yang saya gunakan oke untuk reverse nya nggak ada yang saya rubah normal semua nanti tinggal disesuaikan saja dengan RC kalian nah tinggal kita setting dual ratenya dual ratenya itu yang dirubah menjadi 75% itu di CH2 posisi kita nih kita turun ke bawah di posisi sport kita bikin 75% kita bikin 75% oke set dua ratenya di normal ya kita rubah ratenya menjadi 75% oke kita setiap lagi untuk settingan remote sudah selesai sekarang kita coba untuk ke sound engine untuk instalasi di receivernya di modul sound engine itu sudah disediakan kabel tulisan S-Bus System dan ISC input oke jadi ISC utama itu dimasukkan ke sini ya masuk sini terus yang S-Bus Systemnya kita pasang di pin yang ini ingatnya sinyal itu adanya di sebelah kanan untuk servo ini servo dibiasa pasang di CH1 oke ya sudah terinstall ya nah sekarang urutan menyalakannya itu adalah remote dulu oke yang pertama nyala itu adalah remote remote menyaklah yang kedua ISC dinyalakan karena disini berhubung saya membuat sound engine nya itu yang menggunakan baterai terpisah ini baterai untuk sound engine nya sendiri sound engine dinyalakan lampu kuning menyala setelah mati dia sudah bisa digunakan oke pertama untuk starter ini ada di bawah kita starter oke oke bisa dilihat perputaran rodanya oke ya kita lihat mundur dan dalam posisi di bawah ini juga untuk joystick ini jika di keatasin dia akan menyalakan lampu Lampu sinja Yang kedua kali Lampu headlamp Yang ketiga kali Lampu fog lamp Yang keempat Dia mati semua Untuk sennya Kekirikan Ini Kita bisa lihat Sterinya Dan lampu sennya Ini diketirikan Ya nyala lampu Sen kiri Lidah juga masih tetap penyala Karena steering memang belum belok Oke otomatikannya Stering belok Dilepas Lampu sen mati Dan ke kanan juga Oke Sen kanan nyala Kita kekananin Stering belok Saya lepas Sterinya Sen mati Untuk knob ini Saya gunakan Kalau kebaw Kita puter ke kanan itu Dia menjadi Flux sound Tengah mati Ke kiri Strobo Oke Saya matikan dulu Nah sekarang Posisi Ini di atas Kalau ke joystick yang ini Kita keatasin Dia akan memberikan efek Lampu tembak Lampu dim Kalau kebawahin Dia akan mengecilkan volume Walaupun dari sound engine nya sendiri pun Sudah disiapkan volume yang manualnya Kita gas lagi Enaknya kalau memang Truto sudah dipindahkan ke joystick yang anda pegas Ya Kitip netralnya itu gampang mati dapat Sekarang Ini Saya switch ke atas Untuk mendapatkan efek Gear netral Eh sorry Kebawah Jadi saat kebawahin Digas Roda gak akan berputar Tapi kalau kita switch ke atas Untuk mematikan engine nya Dia sama seperti menyalakan engine Ini di kebawahin Tinggal ini just di kebawahin aja Sound engine akan mati Oke Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih